Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini kita coba membahas tentang tazkiyatu nafs supaya menjadi ilmu untuk kita di dalam setiap aktivitas kita nanti ke depannya terkait masalah ikhlas niat yang jujur untuk seorang aktivis itu sangat penting agar ceripayahnya, keringatnya, seluruh kontribusinya bernilai kelak dihadapan Allah bisa dituai, bisa didapat jangan sampai kita tergolong pada bab taskhir yang Allah tundukkan memberikan banyak manfaat untuk orang lain tapi kita sendiri tidak mendapatkan manfaat itu dihadapan Allah bagaimana orang-orang kafir banyak diantara mereka yang punya jiwa dermawan dengan hartanya, dengan apa yang mereka milih tapi lagi-lagi karena kekafiran mereka tidak bernilai dihadapan Allah dan bukan hanya itu yang akan mengugurkan amalan diantaranya tidak adanya ikhlas di dalam niat maka untuk menghadirkan melatih diri supaya terus ikhlas cara yang paling mudah yang diterangkan oleh para ulama setiap aktivitas kita mencoba untuk ikhlas karena Allah walaupun itu secara dohir bukan ibadah yang kata para ulama kalau saja tidur, makan, dan minumnya dia sebagai ibadah maka pasti atau niscaya ibadahnya akan jauh dari ria kalau makannya saja, minumnya, tidurnya adalah ibadah maka niscaya, niscaya ibadahnya akan jauh dari ria kalau saja tidur yang tidak disaksikan banyak orang tidak ada niatan apapun kecuali memang tak abun sebagai seorang hamba mengikuti tuntunan rosul ambil wudhu siapa yang menilai baca kulhu, palak, binas, ayat kursi tiupkan tangan, usapkan ke seluruh tubuh yang bisa diusap itu kan tidurnya saja ibadah maka niscaya ibadahnya akan jauh dari ria sedangkan teman-teman ini menerjunkan diri di dalam aktivitas kaum muslim yang tidak secara mahdoh disebut ibadah belajar dari itu niatkan hanya karena Allah menuju apa yang ada di sisi Allah dengan semua janji-janji Allah lillahi ta'ala niscaya ibadah-ibadah kita yang mahdoh sholat, shawum misalnya zakat, bila mampu haji dan seterusnya maka akan lebih jauh dari ria karena amalan-amalan hariannya pun menjadi nilai ibadah maka ibadahnya akan sangat jauh dari ria maka kata para ulama al-ikhlas fil'adad yad fa'ur ria'a anilang ibadah keikhlasan di dalam aktivitas harian itu yang akan mencegah kita dari ria di saat ibadah kalau makan, minum, tidur secara hakikat dia aktivitas tidak akan disebut ibadah hal yang mubah perkara yang sifatnya mubah selamanya secara datiah tidak akan jadi dat ibadah dia akan menjadi akan bernilai ibadah bila dikaitkan dengan niat maka seorang aktivis mencoba dari hal-hal yang semodel itu tulus niat karena Allah agar ibadahnya nanti jauh dari perkara ria maka siapa saja yang tidurnya adalah ibadah maka ibadahnya maka tidak akan pernah menjadi ria maka perbanyaklah ibadah ibadah yang sifatnya sir yang sifatnya pripasi semakin terus tertarbiah untuk ibadah secara sir secara rahasia dikala sendiri saat mengendara berzikir saat sebelum tidur amalin amalan-amalan yang dituntun oleh Rasulullah dikala sendiri kadang-kadang kita akan semangat kalau termotivasi ada sanjungan ada dinilai oleh orang lain yang ada di sekitar kita maka itu pasti dikala sendiri akan ditinggalkan karena kebanyakan yang dia lakukan hanya dalam rangka sanjungan agar dibilang ikut andil agar dibilang wah agar dibilang ini dan itu yakin saat sendiri mesti tidak akan mau tidak akan mau tidak akan sanggup tidak akan mampu tidak akan mampu tidak akan mampu zikir saat berkendara misalnya maka hal-hal yang sifatnya pripasi di dalam bab ibadah itu yang diperbanyak sehingga dia menterbiah diri untuk terus menerus tujuannya hanya karena Allah dilihat siapapun tidak dilihat siapapun Allah tujuannya sehingga tidak ada urusan dengan manusia kalau sudah berhadapan dengan Allah kemudian niat yang baik niat yang soli akan mengangkat derajat manusia meski sedikit amalnya meskipun sedikit amalannya tapi ihlas karena Allah jauh lebih baik ketimbang banyak tujuannya selain Allah maka niat itulah yang akan menjadi barometer besar kecilnya sebuah berapa banyak amalannya terlihat dohirnya bab akhirat ngaji dakwah khutbah ngajar perkara-perkara agama dohirnya tapi hilang nilai dihadapan Allah karena salah niat dan berapa banyak ini ditulurkan oleh Imam Al-Jur Al-Jur Nuzi di dalam kitab Ta'limu Ta'aluk berapa banyak aktivitas yang secara nampak perkara duniawi masuk pabrik misalnya kerja nyangkul apa saja bab duniawi tapi besar nilainya dihadapan Allah karena tulusnya niat untuk memperjuangkan agama untuk membela keluarga untuk biaya pendidikan anak misalnya dan seterusnya ada empat golongan manusia di dalam bab beraktivitas ibadah aktivitas dakwah itulah aktivitas yang tertinggi jihad pisabilillah golongan pertama tidak pernah ikhlas karena Allah tidak paham tuntunan Rasulullah ni khasirad dunia wal akhirah orang-orang yang rugi di dunia dan di ah ini golongan orang-orang kuffar wal-juhala dan orang-orang bodoh setiap aktivitasnya bukan karena Allah tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah rugi hari ini para pemuda pemudi di jalan-jalan aktivitasnya bukan lillah jauh dari tuntunan sunnah nor di dunia rugi hina di akhirat rugi lebih hin hina Allah yang akan menghinakan siapa saja yang tidak berpegang pada agama pasti akan kerdil nilai hidupnya yang kedua memang dia ihlas karena Allah tulus banyak kita dapati ingin memperjuangkan agama bahkan ingin pula tegaknya apa syariat agama baik niatnya ihlas karena Allah tujuannya tapi setiap aktivitasnya yang dia tempuh yang dia lakukan baik dakwah ataupun aktivitas yang lainnya jauh dari tuntunan sunnah tidak meniti tuntunan Rasulullah ini pun rugi siapa mereka ahlul bid'ah yang ketiga tuntunannya berdasarkan tuntunan Rasulullah aktivitasnya dakwah benar sholat duha misalnya baca Al-Quran sahum dan seterusnya ada tapi setiap kali dilakukan bukan karena Allah tujuan dunia ingin naik pangkat ingin dapat ini dan itu dan seterusnya dia beli dunia dengan akhir akhirat ini juga rugi siapa mereka ahlul riyah yur'u nannasah mereka senantiasa riyah ingin dipandang ingin disanjung manus siang betul menceburkan diri pada aktivitas kaum muslimin tapi tujuannya bukan islam tujuannya kelompok pribadi tujuannya popularitas diri tujuannya uang tujuannya jabatan tujuannya bab perkara dunia dunia baltu siruna hayatan ya rugi siapa mereka ahlul riyah yang selamat golongan yang keempat aktivitasnya berdasarkan tuntunan Rasulullah niatnya disejak hanya karena Allah tidak ada arusan dengan manusia tapi tujuannya hanya apa yang Allah janjikan di sisi surga sungguh hadiah dari Allah hadiah yang termahal ingatlah hadiah yang termahal itu adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalam Allahuaklam iso'a